Ya, Anda bisa langsung masuk ke dalam KK Mobile Apps Anda, username dan passwordnya diisi, kemudian login. Pilih menu registrasi di kiri bawah, pilih menu new KKD, input nomor voucher member yang sudah Anda beli dari KK Mobile Apps sebelumnya atau di kantor KK terdekat. Nah, di sini ada dua hal yang perlu diperhatikan yaitu sponsor dan upland direct. Nah, karena ini adalah hasil presentasi saya, saya akan masukkan sponsornya saya pribadi ya. Nah, upland direct ini bisa diisi sama atau berbeda. Kalau sama berarti dia posisinya langsung berada di bawah saya. Tetapi karena saya mau staking ke tim saya, nah namanya akan saya ubah. Akan saya taruh posisinya di bawah tim saya ya. Kemudian lanjut ke menu berikutnya. Silakan isi data pribadi new member Anda. terima kasih telah menonton! Oke setelah selesai sudah benar semua datanya lanjut ke menu berikutnya isi alamat pribadi New member tersebut Lanjut ke menu berikutnya isi data kontak pribadi yang paling penting adalah email Nomor HP dan nomor WhatsAppnya juga harus diisi Oke lanjut ke menu berikutnya Kalau belum menikah silakan pencet belum menikah kalau sudah menikah bisa isi data pasangan Pastikan input nomor rekening ya untuk data rekening kalau ada bonus yang akan masuk di kemudian hari ya Disini bisa pilih banknya Oke lanjut Jika ada NPWP silakan isi NPWP jika tidak bisa di next Mau isi ahli waris atau tidak ada pewaris silakan Next Dan terakhir adalah masukkan file data identitas KTP Seperti ini ya Dan terakhir Kalau dirasa semuanya sudah benar sesuai dengan data yang sudah kita input Klik OK Tunggu berapa saat Data akan segera diproses dan anda akan mendapatkan data nomor keanggotaan new member anda Nah disini ya ada nomor keanggotaan nya 8 digit Nah dimana new member anda akan mendapatkan username dan password KK Mobile ke email yang sudah di input Oke sekian tutorial input new member nya Semoga bermanfaat salam hebat luar biasa Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax